Tidak pernah memikirkan betapa besar budi orang tua kepada kita. Terhadap orang tua tidak hormat. Tidak berbakti sungguh membuat orang tua sedih. Kalian semua tahu, selama 10 bulan masa kehamilan ibu, perutnya seperti terbebani barang berat. Duduk berdiri pun tidak bisa tenang, tidak enak makan, tidur pun tidak nyenyak. Seperti lama kena sakit, uring-uringan, saat kehamilan memasuki masa melahirkan, masih harus merasakan kesakitan yang luar biasa, darah mengalir kemana-mana antara hidup dan mati. Setelah melewati berbagai penderitaan, baru melahirkan anak. Ibu masih mengkhawatirkan apakah anaknya selamat. Setelah tahu anaknya lahir dengan selamat, baru merasa tenang hatinya. Setelah anak lahir, tidak pernah meninggalkan gendongan ibu. Menyusui anak, meski tangan dan kaki linu tetap merasa senang. Masih harus membersihkan pakaian kotor anak. Bila anak pipis diranjang, ibulah yang tidur di tempat anaknya, merelakan tempat yang kering dan bersih untuk anaknya. Tidak ada kata keluhan. Tiga tahun dalam pelukan, yang diminum oleh anak adalah air susu ibu. Darah ibu, membuat ibu menjadi lelah dan kurus. Dari bayi yang hanya bisa menangis, menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Orang tua entah menghabiskan berapa banyak upaya, mengajari anak sopan santun dan budi pekerti. Setelah anak tumbuh dewasa, orang tua masih sibuk mempersiapkan pernikahan anaknya. Mempersiapkan dana mendukung usaha anaknya. Agar anak bisa lebih cepat menikah dan mandiri. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya, sungguh dilakukan dengan segala daya upaya, tapi tidak pernah di depan anaknya membahas kata balas budi. Juga tidak mengharapkan balas jasa anaknya. Saat anaknya sakit, orang tua menjadi lebih khawatir. Seringkali karena khawatirkan anaknya, malah menimbulkan penyakit pada diri sendiri. Menunggu hingga anaknya kembali sehat. Penyakit cemas di hati ibu baru bisa berangsur-angsur pulih. Melewati berbagai rintangan dalam mendidik. Berharap anak segera tumbuh dewasa. Tetapi ada anak yang begitu dewasa, tidak tahu membalas budi dan merawat orang tuanya. Ajaran orang tua tidak digubris atau ditentang. Sampai-sampai melotot seperti musuh. Di pergaulan, keluarga memusuhi saudara yang lebih tua. Memukul saudara kandung sendiri. Tidak mempedulikan nasihat orang. Sungguh membuat orang merasa sakit hati dan kecewa. Meski berpendidikan. Tapi tidak mendengarkan ujangan para tetua. Nasihat orang tua dan saudara. Selain tidak mendengarkan, malah melawannya. Keluar masuk rumah tanpa menyapa orang tua. Tutur bahasa dan gerak geriknya tidak sopan. Segala tindakannya diputuskan sendiri. Selain tidak mendengarkan nasihat bahkan timbul dendam di hati. Akhirnya meninggalkan sanak saudara dan teman baik. Malah bergaul dengan orang yang jahat dan merugikan. Lama-kelamaan bersifat suka membalikan fakta. Merusak diri sendiri. Bodoh sekali. Begitu dibujuk oleh orang jahat. Lalu meninggalkan orang tua dan keluarga. Meninggalkan kampung halaman. Berkelana. Atau berkelana berdagang mencari nafkah. Melakukan berbagai hal. Seiring waktu umur pun bertambah. Ada juga yang menikah dan berkeluarga di luar. Ada juga yang sampai meninggal tidak kembali ke rumah. Sama sekali tidak memikirkan dari mana asal badan fisik ini.